Baharudin Lopa lahir pada 27 Agustus 1935 di Sulawesi Selatan. Ia adalah seorang anak dari keturunan bangsawan. Namun, keturunan bangsawan tidak membuatnya menjadi seorang yang sombong. Sejak kecil hingga sarjana ia menempuh pendidikan di Sulawesi Selatan. Ia sangat terpengaruh dengan cerita-cerita rakyat tentang keadilan seorang pemimpin yang tetap tegas berdasarkan keadilan hukum. Dari cerita-cerita itulah yang membuat Baharudin Lopa terinspirasi untuk menjadi seorang yang memiliki rasa keadilan dan kejujuran yang tinggi. Keinginannya tersebut tercapai ketika ia memulai menjabat sebagai Bupati Majene pada tahun 1960. Keinginan tersebut tercapai ketika ia memulai menjabat sebagai Bupati Majene pada tahun 1960. Disinilah ia memulai menjalankan kasus pertamanya dalam menegakkan keadilan. Kasus pertama yang ia lakukan adalah ketika ia menentang seorang mafia yang tidak takut pada hukum, yaitu Andi Sela. Bos, ada barang dari Darul Islam boleh lewat tidak? Atas nama siapa? Atas nama Kak Rusaka? Udah, harus lewat aja. Kemarin gue udah terima orang suapannya. Tenang. Oh, emang apa isi barangnya, Bos? Nah, biasa lah, perbuatan senjata buat Darul Islam. Udah, aku sakit pohon, bosan lah. Oke, siap, Bos. Siap. Pak, saya ada informasi penting. Kenapa, kenapa? Saya dengar Andi Sela yang menjelurkan barang untuk Darul Islam dari Karmuzakar. Apa? Ini hak digina lanjutnya segera. Betul. Gina bisa diampuni. Betul. Kenapa yang menjelurkan kejaksaan sekarang? Baik. Oke. Pak, pak. Eh, bapak, sini. Saya dengar bapak lagi menangani kasus saya. Nih, gini aja. Saya mau main damai sama bapak. Bapak bebasin saya. Dan saya bakal kasih berapapun uang yang bapak mau. Setuju nggak? Maaf. Saya tidak menerima segokan apapun dari Anda. Lah, heh. Bagus banget sih, pak. Siapa yang nggak suka duit sekarang? Saya peringatkan kepada kamu ya. Jangan memberi uang kepada para jaksa. Jangan mencoba-coba menyogok para penegak hukum. Apapun alasannya. Pada akhirnya, Andi Sele tetap di penjara. Setelah sukses menangani kasus Andi Sele, Baharduin Lopa kembali beraksi dalam menangani kasus Tony Gozal. Tony Gozal adalah seorang pengusaha kaya dan salah satu orang terkuat di Sulawesi Selatan. Wah, dana rebuisasi gede juga nih. Kayaknya kalau gue ambil 20% aja. Gapal ketahuan. Pada akhirnya, Tony Gozal mengkorupsikan dana rebuisasi untuk kepentingan pribadi. Kok si Tony bisa bikin hotel di mana-mana ya? Dia dapet uang dari mana? Sepertinya ada yang aneh ini. Saya perlu menyelidiki ini. Hei, kamu. Sini sebentar. Ya, po. Tolong batu saya selidiki kasus Tony Gozal. Ya, po. Oke, terima kasih. Tidak, 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 tidak. Kenapa, kenapa? Saya dapetin uang masih. Kalau Tony Gozal itu mengkorupsi dana rebuisasi. Apa? Kok jadi dana korupisasi? Hubungannya apa? Ii, maaf banget. Tidak tahu ya, dia itu pakai dana korupsinya buat mengurutau, buat keperibadian dia sendiri. Oke, sekarang bantu saya. Cepat panggilkan Tony Gozal untuk disidak. Sekarang. Siap, po. Tony Gozal menerima kabar tentang pemanggilan dirinya ke pengadilan atas kasus memanipulasi dana rebuisasi sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian, Tony Gozal menghubungi salah satu teman yang mempunyai kekuasaan di pengadilan untuk meminta tolong agar kasusnya dapat diselesaikan secara damai. Pada akhirnya, Tony Gozal pun bisa bebas dari tuduhan tersebut karena bantuan koneksinya. Baharudin Lopa pun hanya bisa diam memendam amarah dan kekecewaannya. Meskipun kasus sebelumnya tidak berhasil, namun setelah itu dia menangani kasus terbesar yang pernah ia tangani, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan presiden Soeharto dan sahabatnya, Bob Hassan. Ternyata dugaanku benar selama ini. Berani-beraninya Soeharto dan Bob Hassan melakukan tindakan korupsi yang dapat merugikan negaranya sendiri. Hei kamu, sini cepat! Iya, Pak. Ada apa? Cepat bantu saya buatkan surat hamila untuk Soeharto dan Bob Hassan atas tindakan korupsi. Oke, baik. Alang saya kerja, Pak. Baik. Aduh, Pak. Kita ketahuan kalau bisa masih baharu dini tuh. Terus, berani-berani dipanggil kita ke pengadilan. Berani-berani ya dia? Dia nggak tahu siapa kita. Iya, Pak. Tolong bantu saya agar saya bisa melalui kasus ini. Biar kita sama-sama enak. Bapak lolos, saya juga bisa lolos. Tenang, saya bakal bantu kamu sebisa mungkin, oke? Kamu, tenang dulu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, nggak sih. Itulah cerita kejujuran dari seorang Bahar Viloppa. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax